Siapa yang tidak mengenal, manupaktur kereta api asal Indonesia satu-satunya, yaitu PT Industri Kereta Api di Madiun. Namun, apakah kalian tahu, perusahaan BUMN pembuat kereta satu-satunya di Indonesia ini mempunyai perusahaan patungan dengan perusahaan manupaktur kereta api terkenal asal Swiss, yaitu Stadel Rail. Perusahaan patungan antara manupaktur kereta api asal Indonesia dan manupaktur kereta api asal Swiss ini didirikan dengan nama PT Stadler Inka Indonesia. Mengapa menggunakan nama Indonesia pada nama PT Stadler Inka Indonesia ini adalah karena perusahaan gabungan ini akan beroperasi di negara Indonesia, yaitu di daerah Banyuwangi. Yang mana penandatanganan kontrak kerjasama mengenai anggaran dasar perusahaan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 lalu, yaitu oleh masing-masing perwakilan dari perusahaan industri perkereta apian Indonesia dan perusahaan Stadler Rail AG Swiss. Dan menurut informasi yang beredar, pabrik kereta PT Stadler Inka Indonesia di Banyuwangi ini akan berfokus pada produk kereta berpenggerak. Namun tetap akan memproduksi juga kereta tidak berpenggerak jika ada pesanan yang masuk. Kemudian, walaupun penandatanganan perjanjian anggaran kerjasama dilakukan pada tahun 2020, namun sebenarnya perjanjian kerjasama atau kemitraan antara PT Inka dan Stadler Rail ini sudah dilakukan di tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Yang pada akhirnya, peresmian workshop PT Stadler Inka Indonesia pun dilakukan pada awal tahun 2023 lalu, yang juga diresmikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjowatmojo. Lalu, sebenarnya apa yang membuat PT Inka tertarik dengan perusahaan Stadler Rail untuk menjalin kerjasama? Stadler sendiri merupakan sebuah perusahaan yang didirikan sejak tahun 1942. Dan perusahaan Stadler juga sudah bekerjasama dengan beberapa negara-negara besar di dunia, seperti negara Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Austria, juga beberapa negara lainnya termasuk Amerika dan Indonesia. Pada awalnya, perusahaan Stadler ini berfokus pada produksi kereta yang digunakan di lebar jalur sempit seperti di Indonesia saat ini, dan juga Stadler berfokus untuk memproduksi perkereta apian di jalur pegunungan. Dan masuk pada dekade 1990-an, perusahaan Stadler telah berhasil menjadi produsen perkereta apian dengan pertumbuhan tercepat dan paling inovatif yang beroperasi di Eropa. Di mana pada saat itu, perusahaan Stadler banyak meluncurkan produk-produk baru buatannya, yang bahkan Stadler juga mengakusisi dua pabrik perkereta apian yang ada di Swiss, dengan tujuan untuk memperluas jaringannya. Hingga pada akhirnya, perusahaan Stadler ini mampu menjadi pesaing serius dalam beberapa kategori produk perkereta apian dengan perusahaan Alstom dan Siemens. Kemudian, jika kita melihat salah satu produk buatan Stadler yang paling sukses adalah Fastlight Innovative Regional Train atau FLIRT. Produk ini sudah dipesan lebih dari 2.500 armada sejak tahun 2004. Dan pemesan dari produk ini pun sebagian besar merupakan negara-negara besar di dunia. Bagaimana tidak laku, produk Stadler kelas Fastlight Innovative Regional Train ini sudah dilengkapi dengan banyak varian fitur yang bisa dipilih oleh operator yang ingin memesan sesuai dengan kebutuhannya. Kelas ini, selain tersedia dalam unit kereta listrik atau MU, juga tersedia untuk jalur kereta yang tidak memiliki sistem listrik. Karena unit kereta ini juga, ada varian unit diesel listrik atau diesel elektrik multiple unit. Selain itu, Fastlight Innovative Regional Train juga tersedia untuk sistem aliran listrik AC maupun sistem listrik aliran DC. Kemudian, ada juga yang sudah menggunakan bugi Jacob. Bugi Jacob sendiri adalah bugi atau roda yang ditempatkan di antara sambungan antara rangkaian atau gerbong kereta. Yang salah satu fungsi penggunaan bugi Jacob adalah untuk meredam kebisingan pada kabin penumpang, sehingga penumpang akan lebih nyaman. Kemudian tentunya, untuk ukuran lebar bugi Fastlight Innovative Regional Train juga sudah tersedia untuk semua ukuran, seperti ukuran narrow gauge, standard gauge, dan juga broad gauge. Dan jika kita melihat track record perusahaan Stradler ini, tentu saja akan memberikan banyak keuntungan untuk PT. INKA dalam kerjasamanya. Selain transfer op teknologi yang akan terjadi, sehingga PT. INKA pun menjadi jauh lebih berkembang, tentu saja akan banyak pesanan yang masuk dari negara-negara lain. Karena sebelum bekerjasama dengan perusahaan Stradler pun, PT. INKA sudah berhasil mengekspor lokomotif dan gerbong kereta ke beberapa negara. Ditambah saat ini, PT. Stradler INKA Indonesia di Banyuwangi merupakan manupaktur kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Sehingga kita harapkan ke depannya, selain untuk ekspor, produk PT. Stradler INKA Indonesia juga bisa menjadi produk yang diandalkan untuk kebutuhan perkereta apian di Indonesia, terutama untuk kereta dengan penggerak seperti kereta listrik ataupun diesel. Kemudian, dengan adanya pabrik perkereta apian di Banyuwangi ini, diharapkan juga untuk dapat mendorong perekonomian daerah di Banyuwangi, yang tentu berpengaruh terhadap penambahan kapasitas lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Lalu, bagaimana pendapat teman-teman terkait kerjasama antara PT. INKA dan Stradler ini? Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.